Intro Ya saudara kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Dan itu masih bersama dengan Mbak Nirmira Selaku Psikolog Klinis Anak Dan kita akan masih membahas tentang Bagaimana menjaga kesehatan psikologis Di tengah pandemi Khususnya untuk orang tua dan juga anak Yang saat ini di rumah saja Nah Mbak Nirmira kita sudah banyak ya Tadi bahas terakhir juga tentang Bagaimana orang tua dan anak itu Memiliki perasaan yang normal saja Atau perasaan-perasaan yang biasa muncul Di tengah pandemi ini Dan sekarang juga kita sering melihat di sosial media Banyak kampanye-kampanye Tentang the new normal Bagaimana kita beradaptasi Kita mulai melihat segala situasi yang baru ini Sebagai the new normal kita Nah kalau dari psikolog sendiri ini The new normal khususnya untuk lingkungan keluarga Itu seperti apa sih Nah karena sekarang pastinya itu berubah Apa yang biasa kita lakukan Sebelum COVID-19 sama sekarang Itu akan berubah sangat-sangat drastis Makanya dan kita kan gak tahu nih Misalkan durasinya itu sampai kapan sih Kita bisa Dan kayak sepertinya ini akan cukup lama Makanya kita harus beradaptasi dengan membuat sesuatu hal yang baru Jadi kita yang the new normal itu maksudnya Apa yang kita lakukan sehari-hari itu Sudah termodifikasi karena adanya si COVID ini Jadi ada berbagai hal Misalkan sekarang kita jadi lebih aware kan Kalau misalkan mau ke mana-mana cuci tangan Kalau mana-mana pakai masker Itu di normal kita sekarang ya Jadi kita lebih aware gitu sama kesehatan publik Terus juga gimana kita berinteraksi gitu ya sama Sekarang kan kita agak sulit gak sih Kalau terlalu sering ketemu Atau gimana gitu kan Jadinya memang kita adanya istilah physical distancingnya Bukan social distancing Physical distancing itu Kita memang harus menjaga jarak gitu sama orang lain Tapi tidak berarti kita tidak memiliki interaksi Dengan mereka gitu Jadi kita tetap harus connect secara emosional dan secara sosial ke mereka gitu Jadi caranya itu Cara melakukan interaksi itu sekarang Jadi berbeda Dengan seperti namanya ya The new normal itu normal Saat situasi sekarang Ya itu baru Karena kita baru melesanakannya sekarang Jadi memang kuncinya Seberarti kita harus adaptasi ya Tapi Nitya setuju sekali tadi Dengan yang disampaikan oleh Mbak Namira Sebenarnya kita itu Physical distancing atau social distancing ini Bukan berarti kita selesai Keep in touch dengan orang ya Justru kita harus tetap menjaga komunikasi itu Entah itu di Dengar social media Nah berbicara tentang social media juga Pada saat kita sering di rumah aja ini Tentunya orang tua maupun anak itu Lebih sering pegang handphone ya Handphone atau laptop atau lebih sering berhubungan dengan dunia maya Apalagi sekarang juga ada seminar-seminar online dan sebagainya Nah kalau untuk orang tua sendiri Penting berarti ya Untuk mengikuti seminar online Atau melihat informasi-informasi di social media itu penting berarti Ya kalau misalkan untuk orang tua sendiri gitu ya Memang penting dan itu jadinya sesuatu keuntungan Keuntungan yang bisa diraih gitu Jadinya dari si pandemi ini Karena lebih mudah informasi itu didapat ya Aksesnya lebih gampang sekarang Terus banyak yang memprovide webinar-webinar Tentang parenting atau apapun Jadi banyak support sebenarnya Banyak resource yang bisa diambil gitu ya Dari online dari manapun itu gitu ya Dan sebenarnya kalau ini digunakan dengan baik gitu Jadi ini tuh bisa sangat menjadi support Atau bantuan bagi para orang tua Untuk menetapkan new normalnya mereka masing-masing Di rumah karena setiap keluarga tuh pasti Mereka punya new normal yang berbeda Rutin yang berbeda gitu kan Nah jadi itulah menjadi kayak basic gitu loh Jadi dasarnya mereka untuk menetapkan Apa yang harus mereka lakukan setelahnya Masih tetap bisa belajar gitu ya Mendapatkan informasi dari orang-orang Tapi melalui daring gitu Tapi tentunya semakin sering kita pegang handphone Semakin banyak informasi yang kita dapat Ada yang hoax Ada yang tidak gitu ya Nah ini seperti apa? Karena tanpa kita sadari juga Ketika kita ada dalam situasi cemas rasanya Kadang kita tanpa sadar nih Kita telan mentah-mentah juga berarti ya Karena kita lagi panik Kemudian kita baca informasi yang mungkin saja Itu tidak kredibel Terus wah kayaknya iya nih Sesuai nih dengan aku Nah itu seperti apa nih Kalau untuk orang tua Karena banyak sekali saat ini seperti itu Jadi informasi tuh sekarang dari mana-mana Dan terlihat kan Kayak terlalu berkebi-kebi gitu Dari mana-mana emosinya Kita cepat juga ditak Meledak-meledak gitu Iya jadi si berita ini sendiri juga Udah dari mana-mana banget Terus cepatnya ada perubahan berita gitu ya Dari misalkan setiap hari Ada berita yang baru Setiap hari ada berita yang baru Jadi untuk tetap keep up Tentang apa yang terjadi Ada beberapa tipikal orang yang sangat cemas gitu ya Ketika dia terus-terusan Terekspos sama si berita ini Makanya penting banget Untuk kita membatasi Si berita yang kita dengar Atau kita tonton Seperti itu ya Walaupun orang ini tidak terlalu cemas banget Dia tuh juga kadang-kadang merasa tetap aja Kayak overwhelmed gitu Aduh di dunia ini Ternyata ini yang terjadi gitu ya Dan selalu cek Kredibilitas dari berita yang kita tonton Sebenarnya Jadi hanya dengarkan atau hanya percaya Sama berita yang memang sudah jelas Kredibel gitu Jangan cepat bermakan hoax Jangan cepat bermakan hoax gitu Akan lebih baik mungkin juga Kalau misalkan Kita mencari informasi yang berhubungan dengan parenting Mungkin ya Ya yang lebih positif gitu mungkin ya Sekarang lebih carinya Lebih ke apa yang bisa dilakukan Sekarang solusinya seperti apa gitu Apa yang bisa aku lakukan untuk meningkatkan Si kualitas hidupku saat ini Dalam situasi ini Apa yang harus aku lakukan Jadi mungkin fokus energinya itu ke sana gitu Lebih ke dibandingin terlalu banyak Aduh gimana ya Ini udah berapa kasusnya Udah gimana disini Segala macam Oke gak apa-apa Untuk tahu beberapa kali ya Secara berkala mungkin beberapa hari sekali Gak apa-apa Fine Tapi jangan sampai terus-terusan ya Lebih baik kita tuh pakai waktunya Untuk memang mencari sumber-sumber apa sih Cara parenting misalkan Terus misalkan Bagaimana mengelola emosi Terus bagaimana juga bisa Tetap berkegiatan secara produktif di rumah Nah kayak gitu Berkebun Misalkan kan sekarang lagi ngetrend juga ya Berkebun bersama anak-anak Mungkin itu juga bisa jadi salah satu Hal yang mengalihkan kita Supaya kita berhenti Untuk mencari informasi yang menyeramkan Meskipun sebenarnya kita perlu tahu itu Tapi ya seperti tadi Takutnya kecemasan itu menulir ke anak juga Nah selama kita di rumah aja ini Juga kadang orang tua tuh Merasa lengah begitu ya Ya supaya anaknya gak rewel Dikasih HP Nah itu gimana nih Parenting dan teknologi Parenting dan handphone Nah itu gimana kalau dari psikolog anak sendiri Ya benar Itu tuh teknologi tuh memang Gimana ya serba Bagus Ada bagusnya bagus banget Kalaupun tidak bisa digunakan dengan baik Dan properly Itu menjadi malah bumerang Efek bumerang Jadi sebenarnya teknologi tuh tergantung yang menggunakan Bukan salah teknologinya Salah yang menggunakan Itu kata kuncinya ya Itu kata kuncinya sebenarnya Jadi bukan teknologinya yang disalahin sebenarnya Tapi karena sih bagaimana aja cara pemakaiannya gitu Kalaupun di rumah sendiri nih Di keluarga Kalau misalkan anak-anak ya pasti ngerti banget sih Capek Dan tidak materinya juga benar-benar harus di filter gitu Disaring apa yang anak tuh bisa tonton Apa yang anak bisa search gitu di web Itu tetap harus di kontrol sama orang tua Kan ada ya program internetnya parental guide Nah terus yang paling penting juga tuh adalah waktu Jangan terlalu banyak Kalau anak kecil misalkan ya Anak yang di bawah umur 8 atau 9 tahun gitu ya Lebih baik itu sehari paling maksimal sebenarnya Kayak sekitar 30 menit sampai 1 jam Paling maksimal ya 8 sampai 9 tahun Jadi jangan malah Anak kecil kan Ya ampun sedih banget Kalau misalkan sekarang ngeliat tuh anak kecil masih kecil Bahkan 2 tahun 3 tahun Sudah dapet handphone Paling handphone aja kerjaannya Nah itu tuh sebenarnya malah Kayak apa ya Dia tidak berkembang secara baik gitu Jadi dia gak aware sama apa yang terjadi di sekitarnya Dia juga tidak berkembang Perkembangan developmentalnya itu tidak terjadi secara optimal Karena dia terlalu terfokus sama si handphone ini Dia tidak mengembangkan misalkan motoriknya gitu ya Atau banyak hal sosial interaksi dengan orang lain Tidak berkembang Jadi memang harus dibatasi itu ke guncinya Tambah lagi juga sekarang kadang anak-anak Karena dia sudah canggih ya Entah terbuat dari apa Anak-anak itu kadang-kadang dia cepat gitu Bisa tiba-tiba ganti channel sendiri gitu Ya kalau dia bosen tinggal ganti Berarti itu juga kadang berpengaruh juga untuk kesabaran Atau tensionnya anak-anak gitu ya Iya tensionnya karena anak-anak sekarang terdistract banget gak sih Ya betul Cepat sekali dia loncat dari satu kegiatan ke kegiatan lain Cepat banget Apalagi kalau screen screen Dan dia tuh tidak Kalau misalkan dia cuma nonton aja kerjaannya Dia tuh daya bayangnya Atau imajinasinya dia tuh tidak terasa Karena dia sudah terbiasa Males jadinya mikir Dia terbiasa cuma nonton aja nih Tapi dia tidak bisa membayangkan Sesuatu secara original terjadi sendiri Kayak gitu di dalam kepalanya Maka lebih baik Anak-anak yang usianya lebih muda Lebih baik berkegiatan aja Main aja dengan misalkan Lego Atau di halaman main apa ya Tumpuk-tumpuk batak Atau apa dari daun Jadi mereka tuh bisa berimajinasi Apa yang dilihat Jadi menyentuh sesuatu Jadi kayak benar-benar terkonek gitu ke alam Dan mereka lebih aware Apa yang terjadi Mereka juga lebih Kadang-kadang kan anak Anakku kayaknya bosen Orang-orang tuh gak bisa ngeliat anaknya bosen Padahal sebenarnya bosen tuh penting buat anak Jadi anak itu mencari cara bagaimana caranya Biar aku gak bosen Jadi anak tuh kreatif sendiri Wah itu penting sekali informasinya ya Karena selama ini orang tua mungkin terlalu takut Anaknya tidak happy Ini dikasih HP deh Padahal sebenarnya benar juga ya Dengan dia bosen Biar dia bosen Kau dia cari sendiri Benar-benar Dan tadi juga kata kuncinya menarik juga Itu tadi Dengan dia menonton Biasanya daya imajinasinya Lebih tidak berkemakan Karena dia sudah ada gambar gitu ya Setelah dia gak mikir lagi Berarti kalau alternatif lain itu seperti apa Misalkan mendongengkan Atau masak-masakkan Iya itu bagus banget sebenarnya Nah kalau misalkan itu sebenarnya tergantung usia anak juga ya Kegiatannya seperti apa Kalau semakin muda usia anak Itu sebenarnya dia semakin Butuh connection sebenarnya Bukan banyak distraksi Itu kan kalau misalkan dari handphone Itu tidak terkonek ya Koneksi atas manusianya kan hilang ya Itu tidak ada perasaan yang warm lagi Nah yang harus ditingkatkan itu Malah connectionnya sama orang tua Ataupun sama bagaimana dia bisa membayangkan Atau berimajinasi sendiri gitu ya Nah jadi misalkan kegiatan yang bisa dilakukan Oke banget itu ya Kayak misalkan storytelling gitu ya Bercerita kepada anak Jadi ada imajinasi Menggabarkan oh orangnya rambutnya pendek Iya ada interaksi sama orang tuanya Terus misalkan sekarang berkebun Banyak banget kan sekarang Berkebun yang memasak Nah hal-hal kecil anak itu juga melakukan sesuatu itu Yang bermakna yang berfungsi Oh dan dia itu juga bisa berkontribusi di rumah Jadi itu sebenarnya juga penting Membuat anak itu merasa Oh aku itu menjadi I'm part of a family Aku juga berfungsi Aku juga bisa membantu orang tuaku Karena anak itu pada dasarnya suka banget Ketika dia merasa Dia merasa dia tuh bisa ngebantuin Terus dia senang banget sebenarnya Cuman kesempatannya kadang ada atau enggak nih Orang tuanya kasih atau enggak kesempatannya Itu sih sebenarnya Kesempatan nih kita punya kesempatan Nah di tengah pandemi ini Bagaimana kalau kita memanfaatkan waktu itu Untuk kesempatan Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Tentang tips gimana kita Untuk bisa lebih waras Kita di keluarga dengan melakukan hal-hal positif Mungkin tadi yang beberapa disebutkan Dan kita akan lebih detail di segmen selanjutnya Oke Dan saudara kita masih akan membahas Tentang bagaimana kita menjaga Kesejahteraan secara psikologis Atau well being Antara orang tua dan anak Di tengah pandemi Untuk itu jangan kemana-mana Tetapi siapa bali pagi ruang psikologi Tentang bagi ruang psikologi Tentang bagi ruang psikologi Tentang bagi ruang psikologi Tentang bagi ruang psikologi